Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Baik disini saya mendapatkan servisan HP Samsung J7 2016 ya HP J7 2016 ini kondisinya mati ya Di bagian apa yang mati Langsung saja kita cek memakai power supply Kita tancapkan ke power supply Biar lebih jelas apa yang mati kendala HP ini ya teman-teman Nah setelah saya hubungkan ke power supply Ternyata di jarum power supply ini Bagus ya kondisinya Tapi lampu LCD tidak bisa menyala Berarti HP ini disebabkan karena mati lampunya ya Mati lampunya bisa dikarenakan IC lampunya yang rusak Apa dari coilnya Dan juga bisa dari Jalur LCD nya ya teman-teman Karena HP ini sudah dibongkar sama teman saya Saya tinggal membukarnya sangat enak sekali ya Nah seperti ini Setelah HP Saya bungkar Terlebih dahulu yang kita cek Di bagian Nah bagian IC lampu ini ya teman-teman ya Di bagian kapasitor-kapasitor Terlebih dahulu kita cek jalur ya Yang menuju ke LCD Tester yang Min ini kita taruh di masa ya Kita taruh di masanya saja Lalu kita cek di bagian jalur-jalurnya ya Kalau ada yang putus kita jumper Kalau ada yang mati kita ganti Lebih jelasnya perhatikan gambar di samping ini teman-teman Ini gambar Jalur Menuju ke soket LCD Nah ini kapasitor yang hitam ini menuju Ke soket LCD teman-teman Tapi ini mati ternyata Tidak ada arus tegangannya Harusnya masuk ke sini Tapi Kapasitor yang ini Ini tidak ada tegangan Berarti ini Nah ini teman-teman saya dekatkan ya Nah kapasitor yang hitam ini Tidak ada arus tegangannya Berarti disebabkan kematian adalah Coil ya Harusnya menuju ke sini ada arusnya Perhatikan ya Lebih jelasnya Perhatikan gambar di atas teman-teman Nah yang mati Kedua coil ya Ini maksudnya ke V-board ya Ke jalur V-board ya Baterai ya Tapi tidak ada tegangan dua coil ini Seharusnya ada Dan dari bagian gambar Di atas teman-teman Yang saya tandai Berwarna merah Ini adalah Coilnya Yang mati teman-teman Jadi Diangkat saja Dan diganti Kedua coil ini Harus kita ganti Langsung saja Menuju ke permasalahannya ya teman Langsung saja Langsung saja Saya angkat coil ini Nah setelah saya angkat coil ini Nah ini Seperti ini teman-teman Ini kedua coil yang mati Kalau coil ini mati Harus kita ganti Karena tidak bisa di jumper Biar ada tegangannya ya Biar ada arus tegangannya Menuju ke LCD Ini seperti ini Biar ada tegangannya Lalu Kita pasang saja ya Kita ganti Coil yang baru Setelah kita pasang Coil yang baru HP langsung saja Kita uji coba Karena yang mati Cuman Coilnya saja Berarti HP 100% Hidup Normal Lampu LCD Positif Sudah bisa Menyala lagi Teman-teman Nah langsung saja Kita uji coba Kita rakit saja ya Setelah Setelah kita pasang Kita rakit kembali Kita uji coba HP seharusnya Positif Normal ya Langsung saja Kita hidupkan Teman-teman Mantap HP sudah bisa Menyala Normal Nah Begitu teman-teman Prosesnya Untuk mencari Bagaimana Kerusakan Di jalur Lampu LCD Mantap Joss Marika Joss Dan jangan lupa Like Subscribe Update Share Dapatkan video Saya yang berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Joss Marika Joss 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 Dios Su Terima kasih.